Intro Assalamualaikum sahabat bunga tidur YT Dalam perjalanan sejarah dan budaya Indonesia, kita seringkali menemui berbagai kepercayaan dan mitos yang diwariskan dari leluhur. Salah satu fenomena yang selalu menarik perhatian adalah kehadiran capung di sekitar rumah. Meskipun terlihat sebagai serangga biasa, kehadiran capung seringkali dianggap memiliki makna mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia telah mengamati dan memberikan tafsiran terhadap fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka, termasuk kehadiran capung. Capung bukan hanya sekadar serangga biasa, melainkan juga menjadi simbol keberuntungan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern saat ini, kita mungkin cenderung melupakan makna dan kepercayaan yang terkandung dalam fenomena alam seperti kehadiran capung di rumah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kehadiran capung tetap menjadi bagian yang penting dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang arti dan makna capung yang masuk ke dalam rumah dalam kepercayaan leluhur rakyat Indonesia. Melalui eksplorasi ini, kita akan memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan merespons fenomena alam yang sederhana namun penuh dengan makna. Berikut adalah 15 arti capung masuk rumah dalam kepercayaan leluhur rakyat Indonesia. 1. Keberuntungan Kehadiran capung di rumah dianggap sebagai pertanda keberuntungan yang akan datang bagi penghuninya. Capung merupakan simbol positif yang membawa berkah dan rezeki bagi rumah tersebut. Keberuntungan ini bisa berupa keberhasilan dalam pekerjaan, rejeki yang melimpah, atau kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Perlindungan dari makhluk gaib Capung sering dianggap sebagai simbol perlindungan dari makhluk gaib atau roh jahat yang mungkin mengintai. Kehadirannya di rumah dipercaya dapat membentengi penghuninya dari gangguan atau serangan roh jahat yang dapat membawa kesialan atau ketidakberuntungan. 3. Pesan dari leluhur Kehadiran capung di rumah diartikan sebagai pesan atau pertanda dari leluhur yang telah meninggal. Capung dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan alam gaib dan dapat menjadi perantara antara dunia manusia dan leluhur yang telah tiada. Mereka bisa membawa pesan atau petunjuk dari dunia lain kepada penghuni rumah. 4. Simbol Rezeki Capung masuk rumah dipercaya membawa berkah rezeki bagi penghuninya. Kehadirannya dianggap sebagai pertanda bahwa rumah tersebut akan diberkati dengan rezeki yang berlimpah, baik dalam bentuk keberuntungan finansial, peluang usaha, atau pemberian rezeki dari berbagai sumber. 5. Keseimbangan alam Kehadiran capung di rumah dianggap sebagai manifestasi keseimbangan alam dan harmoni dengan lingkungan sekitar. Capung adalah bagian dari ekosistem alam yang saling terkait, dan kehadirannya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan harmoni dengan alam sekitar. 6. Pengusir Penyakit Capung dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir penyakit dan menjaga kesehatan penghuni rumah. Dalam beberapa tradisi, capung dianggap sebagai simbol kesembuhan dan perlindungan dari penyakit. Kehadirannya di rumah diinterpretasikan sebagai tanda bahwa rumah tersebut akan terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan. 7. Pertanda Kedatangan Tamu Kehadiran capung di rumah diartikan sebagai tanda kedatangan tamu yang tidak terduga. Capung sering dianggap sebagai pembawa pesan atau tanda yang mengumumkan kedatangan tamu yang penting atau berarti bagi penghuni rumah. Ini bisa menjadi pertanda kebahagiaan dan kegembiraan di rumah. 8. Simbol Ketenangan Capung sering dianggap sebagai simbol ketenangan dan kedamaian yang membawa rasa nyaman bagi penghuni rumah. Kehadirannya menciptakan atmosfer yang tenang dan damai di rumah, sehingga penghuninya dapat merasa nyaman dan rileks dalam kehidupan sehari-hari. 9. Perlambang Pertemuan Dengan Jodoh Menemukan capung di rumah dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang akan segera bertemu dengan jodoh. Dalam kepercayaan populer, capung sering dianggap sebagai simbol cinta dan keberuntungan dalam percintaan. Kehadirannya di rumah bisa menjadi pertanda bahwa seseorang akan segera menemukan pasangan hidup yang diimpikan. 10. Pertanda Baik Untuk Bisnis Kehadiran capung di rumah dianggap sebagai pertanda baik untuk bisnis atau usaha yang sedang dijalankan. Capung dipercaya membawa berkah rezeki dan kesuksesan dalam segala usaha yang dijalankan penghuni rumah. Ini bisa menjadi pertanda bahwa bisnis atau usaha tersebut akan sukses dan berkembang dengan baik. 11. Pesan Perlindungan Dari Alam Capung masuk rumah diartikan sebagai pesan perlindungan dari alam dan lingkungan sekitar. Kehadirannya di rumah dianggap sebagai tanda bahwa penghuni rumah dilindungi dan diawasi oleh kekuatan alam yang lebih tinggi, sehingga terhindar dari bahaya dan ancaman yang mungkin mengintai. 12. Simbol Kekuatan Mental Kehadiran capung di rumah dianggap sebagai simbol kekuatan mental dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Capung sering dianggap sebagai makhluk yang kuat dan tangguh, yang dapat menjadi inspirasi bagi penghuni rumah untuk menghadapi segala rintangan dengan keberanian dan tekad yang kuat. 13. Pertanda Baik Untuk Pertumbuhan Dan Keberhasilan Kehadiran capung di rumah dianggap sebagai pertanda baik untuk pertumbuhan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Capung melambangkan pertumbuhan yang terus-menerus dan kemajuan yang stabil, sehingga kehadirannya dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi penghuni rumah untuk mencapai tujuan dan impian mereka. 14. Perlindungan Dari Orang Iri Capung masuk rumah dipercaya sebagai perlindungan dari orang iri atau niat buruk dari orang lain. Kehadirannya di rumah dianggap dapat menghalau energi negatif yang disebabkan oleh iri hati atau kecemburuan dari orang-orang di sekitar. Ini bisa membantu menjaga kedamaian dan harmoni dalam hubungan antarmanusia. 15. Pesan Keselamatan Dan Perlindungan Kehadiran capung di rumah diartikan sebagai pesan keselamatan dan perlindungan dari segala bentuk ancaman. Capung dipercaya sebagai pembawa pesan dari alam semesta yang memberitahu penghuni rumah bahwa mereka dilindungi dan dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat merasa aman dan tenang dalam menjalani hidup mereka. Dalam berbagai kepercayaan dan mitos yang melekat dalam budaya Indonesia, kehadiran capung memiliki tempat yang istimewa. Di balik kemunculannya yang sederhana, tersembunyi makna dan simbolisme yang dalam, mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Saat kita memahami lebih dalam, kita menyadari bahwa kehadiran capung bukanlah sekedar kejadian kebetulan, melainkan pesan yang mengandung pelajaran dan petunjuk bagi kita. Melalui video ini, mari kita refleksikan kembali bahwa setiap interaksi dengan alam merupakan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, baik secara spiritual maupun pribadi. Kita diingatkan akan keberadaan yang lebih besar di luar diri kita sendiri, dan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan kearifan lokal yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. Dengan memelihara dan menghormati kepercayaan serta tradisi kita, kita menghargai akar budaya yang telah tumbuh selama berabad-abad, semoga melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kehadiran capung dan fenomena alam lainnya, kita dapat terus meresapi kearifan lokal dan menjaga keberlangsungan warisan budaya kita untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya, demikian 15 arti capung masuk rumah dalam kepercayaan leluhur rakyat Indonesia. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda. Jangan lupa subscribe, jika kamu suka dengan video ini, like komen dan jika ada pertanyaan mengenai arti capung masuk dalam rumah, yang kamu alami bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya,